Rahasia sehat Nyai Mamunah Yahya PBRU 1 Ganjaran Gondang Legi Malam Ditulis oleh Guzman Nyai Hajah Mamunah Bukhori adalah istri tokoh pendiri pondok pesantren Raudotu Ulum 1 di Desa Ganjaran, Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malam yang bernama Kiai Haji Yahya Syagrowi Semenjak Kiai Yahya wafat pada tahun 1987 lalu Nyai Mamunah tampil sebagai rujukan nasihat keluarga besar PBRU 1 alumni, wali santri dan bahkan seluruh pesantren di desa itu Kini Nyai Mamunah dikenal sebagai satu-satunya Nyai Sepuh di Desa Santri itu Umur Nyai Hajah Mamunah Yahya diperkirakan mencapai kisaran 97 di tahun 2020 ini Perakiraan angka ini memang tidak sepenuhnya tepat karena validitas data tentang usia beliau tidak ditemukan Di tengah-tengah usia yang terbilang senja itu Banyak komentar dari alumni, wali santri dan masyarakat yang cenderung menyanggung Alhamdulillah beliau masih sehat Lalu kenapa beliau masih bugar kendati sudah lanjut usia? Secara sederhana faktor sehat Nyai Sepuh itu dapat dinalar dari tiga bagian Bagian pertama dilihat dari aspek psikologis Pertama, senantiasa pasrah kepada Allah SWT Hal ini tergambar dari ucapan beliau yang sering kali diungkapkan Bi Allah Misalnya, tatkala beliau sedang ditimpa penyakit Pasti yang diutarakan Yang artinya Allah masih menghendaki sakit Kedua, tidak berburuk sangka Sikap demikian tercermin dari cerita beliau tentang siapa saja orangnya Maka selalu diceritakan sisi baiknya Kalaupun terpaksa mengeliti keburukan pihak lain Biasanya beliau menimpali dengan urayan bernuansa kehendaknya Ken bi Allah ki eker sahaki Artinya, Allah masih menghendaki Bagian kedua dilihat dari aspek sosial Pertama, menghormati tamu Hal ini tergambar dari sikap yang sigap menjamu tamu Tanpa sebutir ragam syakwa sangka Beliau pasti mempersilahkan hampir setiap tamu Untuk menikmati hidangan yang disuguhkan Lebih-lebih jika orang yang bertandang merupakan sosok yang ditokohkan Nyai Sepuh dapat dipastikan melayani dengan sangat luar biasa Walaupun itu putra sendiri Seperti Kiai Haji Ahmad Hariri Atau saudaranya Misalnya, Kiai Haji Mujita Babu Hariri Dalam hal memperlakukan keduanya Seakan-akan dianggap bumi Kedua, Senang Sila Kurahmi Hal yang terkesan bagi setiap orang Tentang Nyai Sepuh adalah Senantiasa sempat menyambangi nyaris Semua agota masyarakat yang beliau kenal Fakta ini terlihat dari Kesaksian banyak orang yang menyebut Beliau pernah kesini Beliau sudah kesini Penyebab yang menghalangi tradisi beliau ini Hanyalah alasan udur tubuh beliau Ketiga, menjaga solat berjamaah Kegiatan ini tentu sudah dimaluni oleh semua orang Tetapi lebih dari itu Alasan udur tidak berlaku pada aktivitas satu ini Kendati cara solat beliau sudah tidak sesempurna orang sehat Namun melaksanakan solat berjamaah menjadi ikhtiar prioritas yang paling diutamakan Sekalipun dalam kondisi tertati-tati Beliau mewaksakan diri mengejar solat supaya dilakukan secara berjamaah Bagian ketiga, dilihat dari aspek pribadi Pertama, sederhana dalam tampilan Bagi sebagian orang Mungkin menganggap perilaku sederhana beliau hal biasa Dengan dalih, maklumlah beliau sudah sepuh Tetapi jika ditengok dari sejarah kehidupan beliau Maka diketemukan kesederhanaan itu sudah menjadi gaya hidup semenjak dahulu Kedua, tidak suka penyedap rasa Dalam pola makan, beliau tidak berkenan pada rasa makanan yang gurih dan lezat Menurut selera kebanyakan orang Tetapi terlalu berlebihan menurut selera beliau Ketiga, tidak berlebihan dalam mengkonsumsi makanan Satu hal yang perlu dicernati dari pola hidup beliau adalah Cara konsumsi makanan yang tidak berlebih Misalnya, terkala beliau merasa kenyang Satu butir telur tidak kemudian dihabiskan sekaligus Beliau simpan untuk disantam pada waktu makan berikutnya Pola hidup demikian itulah Kemungkinan besar menjadi penyebab beliau tetap sehat Kementerati usia telah lanjut Semoga berkah dan bermanfaat